Rencana kenaikan tarif listrik itu masih dalam pertimbangan pemerintah, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum stabil. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menaikan tarif dasar listrik atau TDL untuk dua golongan rumah tangga, yakni golongan R1, daya 1.300 volt ampere, dan 2.200 volt ampere. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April mendatang. Kenaikan ini merupakan realisasi pasca dibatakannya kenaikan TDL pada Januari lalu. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memastikan tarif dasar listrik tidak akan naik dalam waktu dekat, meskipun rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan harga minyak dunia yang mulai naik. Artinya justru harga minyak ini kan masih jauh di bawah harga ketika tahun lalu, sangat jauh. Jadi, saya pikir tidak akan ada perubahan mendasar. Kurs, ya mungkin ada, tapi bukan ke tarif dasar, ke subsidi mungkin larinya nanti. Karena kalau saya lihat, tarif dasar yang otomatik itu masih relatif stabil, belum ada perubahan. Mungkin untuk yang disubsidi, itu ada pengaruhnya, tapi pun saya tidak yakin itu akan sangat signifikan. Sebelumnya, rencana kenaikan TDL ini dikeluhkan masyarakat. Selain rumah tangga, pelaku usaha kecil juga akan merasakan dampak kenaikan tarif dasar listrik. Ditambah lagi kondisi perekonomian kini, di mana nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Kenaikan tarif dasar listrik sudah diagendakan terjadi beberapa kali dalam dua tahun terakhir. Sesuai peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2014, di mana pemerintah tidak lagi menyubsidi listrik untuk 12 golongan pelanggan. Mekanisme kenaikan TDL sesuai penyesuaian yang dipengaruhi oleh tiga hal, yakni patokan harga minyak Indonesia atau ICP, kurs dolar, dan inflasi. Tim Liputan, Metro TV Rencana kenaikan tarif dasar listrik ini menuai kritik dari masyarakat, lebih masyarakat tidak merasakan perubahan pelayanan PLN yang terus menaikan tarifnya satu tahun terakhir.